Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kenapkan nama saya Drey Pranatha, hari ini kita akan belajar tentang Senical Reaction Engineering. Baiklah langsung saja, mari kita mulai. Di sini referensi yang saya gunakan ialah Octave Levensteel Semical Reaction Engineering edisi ketiga. Ini ada sebuah setiap kasus. Dan menghasilkan S yang tidak diinginkan dengan nilai K2 DCS per DT sama dengan 1 kali CA pangkat minus 0,5 kali CB 1,8 mol per liter min. Untuk 90% conversion of A, find the concentration of R in the product stream. Equal volumetric flow rates of the A and of B streams are fit to the reactor. The flow in the reactor follows A, plug flow. B, mix flow, C, the best of the 4 plug mix compacting schemes of example 7.1. Nah ini solusinya untuk yang A dulu, untuk reactor jenis plug flow. Aunya plume totalnya itu 2 liter, ini dari tadi yang masuk CaO ada 1 liter, CBO-nya ada 1 liter, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2 liter. Lalu konsentrasi awal di dalam reactor, CaO sama dengan CBO. Sehingga 20 mol dibagi 2 liter sama dengan 10 mol per liter. Lalu keluaran dari reaktor itu yalah CaF sama dengan CaO dikali 1 dikurang konversi reaksi, tadi ada 90% sehingga CaF-nya sama dengan 1. Lalu CRF sama dengan CSF sama dengan CaO dikali X sama dengan 10 dikali 90% sama dengan 9. Lebih memudahkan ini ada skemanya. CaO yang masuk 20 mol per liter, CBO 20 mol per liter. Sehingga konsentrasi awal di dalam reactor. CaO sama dengan CBO sama dengan 10 mol per liter. Dan keluarnya CaF sama dengan CBF sama dengan 1. Dan CRF sama dengan CSF sama dengan 9. Selanjutnya kita ke perhitungan. Pi R per A DCS, DCR per DCS sama dengan K1 dikali Ca pangkat 1,5 kali CB pangkat 0,3 dibagi K1 kali Ca pangkat 1,5 dikali CB pangkat 0,3 tambah K2 kali Ca 0,5 kali Ca pangkat 1,8. K1 sama dengan K1 sama dengan K2 itu nilai 1. Jadi kita ganti dengan angka 1 jadinya seperti ini. Lalu kita bagi dengan Ca pangkat 0,5 kali CB pangkat 0,3. Ini satunya bisa kita matikan ya. Lalu Ca pangkat 1,5 dibagi pangkat Ca pangkat 0,5 sesuai dengan sistem pembagiannya pangkat maka pangkatnya akan dikurangi. 1,5 dikurang 0,5 jadinya tinggal Ca pangkat 1 tambah dengan Ca. Begitu juga dengan CB, CB pangkat 0,3 dibagi dengan CB pangkat 0,3 hasilnya CB pangkat 0 sama dengan 1 sehingga kita tidak usah tulis. Dan seterusnya seperti itu. Sehingga hasilnya Pi sama dengan Ca per Ca kali CB pangkat 1,5. Ca sama dengan CB pangkat 1 per CaO kurang CaF. Integral batas atas CaF dan batas bawah CaO, Pi dikali DCA. Ca sama dengan min 1 per CaO-nya tadi 10. Masuk ya dikurang CaF-nya tadi yang keluar 1. Integral CaF-nya 1 dan CaO-nya 10. Per ganti Pi tadi dengan yang kita cari sebelumnya yaitu menjadi Ca per Ca tambah Ca pangkat 1,5 kali DCA. Ca sama dengan 1 per 9. Dari mana 1 per 9? Kenapa tidak hasilnya min 1 per 9? Karena kan di sini tadi min. Ini dikarenakan sifat dari operasi integral. Kalau misalnya kita memutar balikkan batas atas ke batas bawah. Mana integral batas atas per batas bawah FxDx sama dengan min integral batas atas batas bawah FxDx. Sehingga min-nya hilang. Ini kita putar yang tadinya aturannya. Di batas atasnya 1, kita ganti jadi 10. Lalu integral batas bawahnya menjadi 1. DCA per 1 tambah Ca pangkat 0,5. Ini Ca-nya ini sama-sama kita bagi lagi dengan Ca pangkat. Hingga hasilnya Ca pangkat 1 kurang 1. Ca pangkat 0, 1 kita tidak perlu tulis. Lalu ada Ca yang di bawah ini. 1 kita bagi dengan Ca pangkat 1 juga. Hasilnya adalah Ca pangkat 0 itu sama dengan 1. Lalu Ca pangkat 1,5 dibagi Ca pangkat 1 sama dengan Ca pangkat 1,5. Dikurang 1 sehingga hasilnya Ca pangkat 0,5. Selanjutnya kita misalkan Ca pangkat 0,5 itu sama dengan X. Ca sama dengan X pangkat 2. Dan DCA 2XDx. Sehingga PP sama dengan 1 per 9 integral Ca o, Ca f. Ganti tadi DCA-nya dengan 2XDx per 1 ditambah X. Batas atas Ca o sama dengan 10. X kuadrat sama dengan 10. X sama dengan akar 10. Batas atas bawah Ca f sama dengan 1. X pangkat 2 sama dengan 1. X sama dengan akar 1. Sama dengan 1. Sehingga dari persamaan di atas diberikan PP sama dengan 1 per 9 integral. Batas atas akar 10. Batas bawah 1. 2XDx per 1 tambah X sama dengan 2 per 9. 2-nya kita keluarkan 2 dikali 1. Jadi 2 per 9. Kita kurungkan integral batas atas akar 10. Batas bawah 1. DX kurang integral batas atas akar 10. Batas bawah 1. DX per 1 kurang X. PP sama dengan 2 per 9. X kurang len 1 tambah X. Batas atas akar 10. Batas bawah 1. Sehingga PP sama dengan 2 per 9. Akar 10 kurang 1. Dikurang len 1 tambah akar 10 kurang 1. Tambah 1. Ini bisa kita coret. Sehingga hasilnya nanti 2 per 9 kali 2 kali 1,16 kurang 1,42 sama dengan 0,164. CRF tambah CSF sama dengan 9. Sehingga CRF sama dengan 9 dikali PP tadi sama dengan 9 dikali 0,164 sama dengan 1,47. Dan CSF sama dengan 9 kali 1 kurang PP sama dengan 7,53. Ini untuk kesimpulan yang reaktor di plug flow. Lalu bagaimana dengan mix flow? Nah di sini tadi kita buat skema gambar reaktor mix flow. Masuk CAO 20 mol per liter, CBO 20 mol per liter ke dalam reaktor mix flow. Konsentrasi awalnya di dalam reaktor 10 mol per liter. Dan keluarannya sama seperti tadi, 1 untuk CAF dan 9 untuk CAF. CA sama dengan CB, maka PM sama dengan P exit sama dengan 1 per 1 tambah CA pangkat 0,5. Sama dengan 1 per 1 tambah 1 sama dengan 0,5. Sehingga CRF sama dengan 9 dikali PM sama dengan 9 dikali 0,5 sama dengan 4,5 mol per liter. CSF-nya juga 9 dikali 1 kurang 0,5 sama dengan 4,5 mol per liter. Selanjutnya yang C untuk reaktor plug flow digabungkan untuk yang A dan digabungkan dengan mix flow untuk yang B. Kita asumsi. Dan B dimasukkan ke dalam reaktor dibagi sebanyak 19 kali. Sehingga CB sama dengan CB, 0 sama dengan 1 mol. Dan CAO sama dengan 20 dikurang 1, sama dengan 19 mol. Di CAO-nya dari 19, CBO-nya sama dengan 1, CAO-nya masuk ke dalam reaktor banyak 20 mol per liter. CB, CBO-nya 20 per liter dimasukkan sebanyak 19 kali. Sehingga CRF tambah CSF-nya sama dengan 9. PR per A sama dengan 1 per CAO kurang CAF integral batas atas CAF batas bawah CAO, V kali DCA sama dengan minus 1 per 19 kurang 1, integral batas atasnya tadi 1, batas bawahnya 19. Lalu ganti V dengan CA per CA tambah 1 pangkat 1,5. Dan CA, DCA per CA tambah 1 pangkat 1,5. CAO kurang CAF itu sama dengan DCA. DCA kita ganti tadi jadi CAO kurang CAF sama. K, P, R per A sama dengan 1 per 18, integral batas atas 19, batas bawah 1, CA kali DCA per CA tambah 1. Sama dengan 1 per 18, integral batas atas 19, batas bawah 1, DCA per CA tambah 1, sama dengan 1 per 18. Kita kurung 19 kurang 1 dikurang LEN, 19 tambah 1 per 1 tambah 1. Sehingga P, R A nya didapatnya 0,87. Maka CRF sama dengan 9 dikali 0,87 sama dengan 7,85 mol per liter. Dan CRF sama dengan 9 dikali 1 kurang 0,87 sama dengan 1,15 mol per liter. Ini jawaban untuk yang C, untuk reaktor plug flow A dan mix flow B. Lalu kesimpulannya adalah untuk reaktor A plug flow didapat P, R A nya sama dengan 0,164 dengan nilai CRF sama dengan 1,47 mol per liter. Yang B, untuk mix flow PR per A sama dengan 0,15 mol per liter. Dan yang C, untuk plug flow A dan mix flow B didapat P, R per A nya 0,87 dan CRF nya 7,85 mol per liter. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.